Saya ingatkan seluruh generasi muda kosgoro Dimanapun Anda berada Bahwa Berbuatlah Sesuatu yang positif Berbuatlah untuk kepentingan Rakyat, kepentingan organisasi Dan kepentingan diri kita sendiri Kita gak munafikiran itu Yuk, ngopi bareng di Cangkrukan AC Mas, sekarang kita akan masuk ke usia emas ya Kalau di 45 tahun ini dari berbagai penelitian Kita masuk ke sebuah kematangan mental nih GMK ini ya dinilai dari sebuah penelitian Sudah matang secara mental Nah, ditambah Kita ngadepin Pesta Demokrasi 2024 nih mas Kan seru nih Nah, menurut Mas Ketum Posisi kita sebagai generasi muda kosgoro Yang warna-warni di dalamnya ini Bagaimana kita harus mengobarkan semangat tridharma ini mas Nah, bisa dijelaskan mas Ketum Ya, jadi Hal yang fundamental Sebagai organisasi kepemudaan Kita Semua punya Perjalanan dalam kehidupan Setiap generasi muda itu sendiri Jadi Jadilah pemuda-pemuda itu yang berkualitas Berkualitas itu apa? Berkualitas itulah jadi pemuda-pemuda yang terbaik Terbaik di mata keluarga Terbaik di mata Teman-teman Terbaik di mata organisasi Dan Terbaik di mata agama Jadi pemuda itu harus Siap Harus siap Berinteraksi Bersaing Dengan pemuda-pemuda lainnya Ini di Internal aja kita gak mampu Bersaing Apalagi kita keluar Apalagi kita go Internasional Ya kan Jadi ini merupakan Pelajaran Atau obat pahit Saya selalu mengatakan Yang pahit-pahit dulu Mas Tarsi Karena Pemuda ini Kita harus didik Dengan Visi Visi mu apa Kalian bergabung di organisasi Untuk cari CV Kenambahan CV Atau benar-benar Mau mengabdi Ya kan Yang kan ribut-ribut Salam solidaritas Salam solidaritas Apa yang solid Gak bisa Jadi Kalau mau organisasi ini besar Jadi organisasi ini sebenarnya udah besar Yang gak besar Yang gak sadar-sadar aja Hanya pengurus-pengurus Gak dewasa Ya kan Masih Suka Inilah Suka berfantasi Hal-hal yang Kekanak-kanakan Padahal rakyat Itu ngeliat Generasi muda Gosgo itu luar biasa Oh iya Ya kan kita Melakukan Konsolidasi Organisasi aja Di Papua Kata orang Para traveling Ke Papua Mending kita ke Singapura Mending kita ke Jepang Papua udah mahal Kita buang energi Buang duit Ya kan Tapi menghasilkan Orang-orang yang Gak berkompeten Waduh Rugi banget gitu Tapi ya saya percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita Dan menjaga kapal besar ini Mencapai 40 matahari Tantangan kita masih jauh Kedepan Ya Saya ingatkan Seluruh generasi muda Kosegoro Dimanapun Anda berada Bahwa Berbuatlah Sesuatu yang positif Ya Berbuatlah untuk Kepentingan Rakyat Kepentingan Organisasi Dan Kepentingan Diri kita sendiri Kita gak Munafikan itu Apalagi di Era politik Besok ya Disini kan kita Banyak belajar Paradigma politik Bangsa kita Dari pasca reformasi Main di 99 Main di 2004 Main di 2009 2014 2019 Hari ini 2024 Seperti apa Yang kira-kira Menjadi Parameter berpikir Generasi muda Pasgoro Kita silahkan Kita punya hak memilih Ya Kita dengan politik Bebas aktiv Pasar Jadi kita gak Gak kaku Tapi kita Flexible Jangan Gara politik Organisasi ini Harus berhenti Ya Ini Pemikiran ini Orang-orang hebat Loh Malu lah Kita Orang-orang hebat Nah Gimana Harusnya Yang kita lakukan Mas Ketum Politik Indonesia ini Ngareng-ngare sedap Ya Kenapa Saya bilang Ngareng-ngare sedap Karena Politik Hari ini Di zaman Demokrasi Mengajarkan Bagaimana Politik ini Bebas Dalam Berekspresi Inilah Politik Di zaman Demokrasi Beda di zaman Sebelum Reformasi Ya Politik Otoriter Politik Otoritarian Politik Hanya Menguntungkan Kementerian Tentu Itu Semua Merupakan Politik Baik Menggunakan Sistem Atau Apapun Polanya Yaitu Bagaimana Skema yang Dibangun Untuk Menciptakan Opini Publik Ya Sehingga Menjadi Benar-benar Ramai Menjadi Pembahasan Yang Yang Luar biasa Ya Mulai sebulan Kalau gak salah Sebelum Pak Ganjar Dikasih Songkok Ya Mandat 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 Dari Ketumum PDIP Pegawati Langsung hari ini Viral Semua Berita politik Ya Padahal Sebelumnya Terketiki Orang Menganalisa Kiri Kanan Kanan Kiri Atas Baw Ada yang Selalu ngikut Tiap hari Pak Presiden Tapi Tiba-tiba Ada yang Dikasih Mandat Itulah politik Mental kita harus Ya Baik Sebagai Apa Yang Ikut meramaikan Keselah demokrasi Kita juga Harus Mengedepankan Persatuan Persatuan Bangsa Karena Hal itu Jauh lebih Berharga Daripada Keributan Jadi Kadang-kadang Orang Zaman Sekarang ini Gak tahu Otaknya itu Kemana Dia gak tahu Bapaknya ini Menjaga Kemerdekan Ini kan Dengan Meredang Nyawa Harta Iya kan Gak tenang Ini Belanda Atau Kompeni Atau Kolonial Datangnya Dari mana Gak pernah Berfikir Itu Sangat Sayangkan Jadi Menurut saya Kita Di GMK Bebas aktif Silahkan Tapi tidak Harus kita Berada argumen Yang Konstruktif Ya Kemampuan Calon-calon Silahkan Dibahas Tapi Tidak Mengejek Satu Sama Lain Kita Menjaga Kaedah-kaedah Organisasi Wajib Kita Mengikuti Perkembangan Politi Saya gak pernah Belong Jangan Silahkan Si Mas Tarsi Punya Calon Siapa Silahkan Saya Punya Calon Siapa Juga Jangan Marah Ya kan Saya Udah Ngomong Jadi Sebelum Nanti Saya Akan Keluarkan Apa Himbawan Kepada Seluruh Pengurus Baik Keluarga Besar Maupun Pengurus Silahkan Saya Enggak Melarang Kalian Ya kan Kalian Mau ikut Saya Terima Kasih Enggak Ikut Yang Salah Ya kan Tapi Kita Harus Fair-fair Ya kan Jangan Karena Wah Beda Pilihan Wah Saya Enggak Suka Si Fajr Tetum Bisa Ya kan Mas Tarsi Kan Banyak Kejadian Kan Kita Lima Tahun Lalu Betul Saya Di Papua Terjadi Di DPP Kan Jadi Intinya Semuanya Baik Kita Harus Menjalin Hubungan Baik Di Pemerintahan Suasta Jadi Intinya Generasi Muda Kosboro Bebas Aktif Berpihak Tapi Jangan Bawa Ini Ya Mas Ketum Ya Mas Segini Secara Personal Mau dukung A, B, C, D, E, F, J, H Monggo Tapi Jangan Sampai Kita Berantem Dijalan Dijalan